. Dalam tiga pertandingan awal di Bundesliga, Bayer Munchen memang begitu perkasa, antara lain melibas Frankfurt 6-1, menang atas Wolfsburg 2-0, dan menghajar Bohum 7-0. Akan tetapi di dua pertandingan terakhir, Bayer hanya mampu dua kali bermain imbang 1-1, dan hal ini adalah hasil yang buruk untuk tim sekelas Bayer Munchen. Dan berikut ini adalah beberapa pengamatannya. Absennya Thomas Muller agak mempengaruhi permainan Bayer di 60 menit pertama. Thomas Muller, telah menyatu dengan para penyerang Bayer Munchen yang cepat dan berbakat selama lebih dari satu dekade. Setelah Muller masuk menggantikan Jamal Musiala pada menit ke-62, memang tidak terlalu membawa banyak perubahan yang berarti bagi Bayer, karena sejak awal mereka bermain tanpa penghubung serangan yang begitu cepat, umpan penghubung kecil yang dibutuhkan di sepertiga akhir lapangan, terlihat hilang. Dan Union Berlin dengan sangat cerdik mengisolasi pergerakan pemain tercepat di kedua sisi, Alphonso Davies dan Kingsley Coman, dan membatasi peluang Bayer. Mereka melakukannya dengan sangat baik untuk memotong aliran serangan Bayer, dengan mencegat umpan di sepertiga akhir. Thomas Muller adalah tipe pemain yang bisa melihat umpan dalam situasi seperti itu. Dengan tidak menurunkannya sejak awal, adalah kebuntuan, pelatih kepala Julian Nagelsmann mungkin hanya ingin mengistirahatkannya untuk pertandingan perdana di Liga Champions, melawan Inter Milan selasa tanggal 6 September tahun 2022. Pemain terbaik Bayer hari ini sebagian besar berada di sektor pertahanan, baik Benjamin Pavard dan Matisse Delic melakukan pergeseran pertahanan yang cukup bagus, namun, sempat sesekali lengah. Pertama, Seraldo Becker dari Union seharusnya tidak diizinkan untuk menyelinap masuk ke jantung pertahanan Bayer. Tanpa Jordan Povok, harusnya pekerjaan Bayer menjadi lebih mudah, namun mereka tidak bisa mencegah gol Becker. Jenis kesalahan ini kadang-kadang terjadi dan itu bisa dimengerti. Namun, kesalahan Dayot Upamecano yang bertarung 1 lawan 1 melawan Jamie Leweling di babak kedua, seharusnya tidak perlu terjadi. Di hari lain, itu pasti akan menghasilkan gol, apalagi jika pemain itu adalah Marcus Turam. Dalam tim yang penuh dengan fleksibilitas, sangat aneh untuk meminta lebih. Namun melawan tim seperti Union, Bayer memang bisa melakukannya dengan lebih fleksibel secara taktik. Ini adalah permainan yang sempurna untuk mencoba dan menempatkan Eric Maxim Chou Pomoting dan Matisse Delic di depan, selama 10 menit terakhir untuk melihat apa yang terjadi. Melawan Gladbach, Bayer tidak mendapatkan 3 poin karena aksi Jan Sommer menciptakan performa keeper yang bersejarah. Sedangkan melawan Union Berlin, Bayer tidak menang karena mereka tidak cukup banyak menciptakan peluang untuk dicatat. Kepemimpinan wasit yang tidak mengeluarkan kartu kuning dan membiarkan Union melakukan banyak pelanggaran kecil juga menjadi faktor. Tetapi hal itu bukanlah alasan, dan untuk menghadapi Inter Milan di Liga Champions, Bayer harus waspada. Secara keseluruhan, performa baik pada tim di awal musim masih tetap ada. Masalah mulai muncul dan Julian Nagelsmann perlu menyelesaikan masalah ini.